Hai guys, ketemu lagi di serial Turki Senden Dha Gusel 7. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti serial berikutnya. Efsun marah kepada Ali karena Ali menciumnya. Efsun sangat senang karena Emir tetap tinggal di klinik. Emir bilang dia tinggal tapi Efsun harus pergi dari klinik. Kalir adalah segalanya bagi Emir dan klinik juga. Emir tidak ingin melihat Efsun di klinik besok pagi. Efsun mengeluh kepada Sab kalau kesepiannya berbeda. Alasan Efsun di Istanbul berbeda dengan Sab. Bila nanti Efsun balik ke Antep, dia perlu memberitahu ayahnya bahwa seluruh hidup Efsun telah berubah. Efsun mendapat ayah seperti itu, ibu seperti itu, dan partner yang kejam. Emir tidak mau menerima Efsun, tidak percaya kepada Efsun. Sab sudah memberitahu Efsun sebelumnya kalau masalah Emir adalah dengan dirinya sendiri. Sab bilang jika Emir mencintai seseorang, dia tidak akan melepaskannya. Efsun juga berkata kalau ia tidak membiarkan dirinya jatuh cinta. Setibanya di rumah, Efsun menangis sedih. Efsun cerita ke Binur kalau dia siap untuk pulang ke Antep. Binur menyarankan agar Efsun menelpon ayahnya, memberitahu Efsun akan datang. Jangan sampai ayah Efsun terkejut melihat kedatangan Efsun. Sebelum pergi, Efsun teringat akan bunga-bunganya. Efsun membawanya ke kamar mandi untuk disiram. Tapi sayang, kerannya tiba-tiba bocor dan airnya menyemprot kemana-mana. Efsun kaget dan langsung menjerit. Emir juga kaget mendengar jeritan Efsun dan segera mendatangi rumah Efsun. Efsun malah marah dan menyuruh Emir keluar. Emir bertanya, mengapa Efsun basah? Apakah pipa airnya rusak? Akhirnya Emir berhasil memperbaiki keran yang bocor itu. Tiba-tiba Efsun terpeleset. Tapi untunglah Emir cepat menangkapnya. Efsun ingin tahu mengapa Emir menyuruh Efsun keluar dari klinik tanpa alasan. Emir bilang dia tidak percaya kepada Efsun. Emir tidak menyangka Efsun akan pergi. Emir tidak memikirkan Efsun lagi. Tapi Efsun akan sering memikirkan Emir. Efsun menelpon ayahnya. Memberitahu kalau besok Efsun akan balik ke Antep. Efsun berfikir sudah menjalin hubungan. Tapi nyatanya tidak bisa. Ayah Efsun selalu ada di samping Efsun. Apakah Efsun mau balik atau tidak? Efsun harus tahu apa yang Efsun inginkan. Ayahnya berpesan mustahil bisa mencintai tanpa ada kemarahan. Pervin mengatakan Efsun ingin memberikan gratis untuk satu pasien melakukan transplantasi wajah. Efsun bilang pria itu tidak mempunyai uang tapi dia sangat memelukannya. Emir bingung bukankah Efsun merencanakan untuk pergi. Mengapa Efsun berubah pikiran? Efsun bilang Emir tidak dapat mengeluarkan Efsun. Terserah Efsun apakah mau pergi atau tinggal. Emir menuduh Efsun mempunyai persoalan hati di klinik ini sehingga tidak dapat pergi. Efsun berkata mulai sekarang Emir akan melihat Efsun yang berbeda. Ali ingin bicara dengan Efsun tapi Efsun tidak mau memberi kesempatan kedua. Binung curhat kepada Efsun kalau Ali mengatakan Binung tidak elegan. Efsun marah Ali kasar bagaimana bisa Ali berbicara seperti itu? Efsun berkata sambil berbisik kemarin malam Ali mencoba mencium Efsun. Metin memelukan transplantasi wajah. Pervin mengatakan operasi Metin sangat kompleks dan sangat mahal. Emir akan bahagia melakukan operasi ini untuk gratis. Emir dapat berbagi dengan Efsun untuk dukungan keuangan. Efsun tidak perlu bantuan Emir. Efsun bisa menanganinya sendiri. Efsun berkata kalau Pervin akan pergi bila Emir kembali. Mengapa berubah? Efsun ingin Pervin tidak ada di klinik. Efsun meminta bantuan asli untuk mengumpulkan dana. Efsun berkata kepada Ali bahwa di klinik ini tidak seorang pun mempunyai hak istimewa. Setiap orang melakukan pekerjaannya masing-masing. Efsun berkata karena masalah antara Emir dan Ali, mereka semua tidak bisa konsentrasi menangani pasien. Efsun mengajak Emir dan Ali untuk makan malam bersama. Efsun mengatakan setiap kali Efsun mencoba dekat dengan Emir, setiap kali juga Emir menyakiti Efsun. Mulai sekarang Efsun akan hidup dengan apa yang membuatnya senang. Binur bertanya apakah Emir tidak melihat sewaktu Efsun berciuman dengan Ali? Jikapun Emir melihatnya, mengapa Emir bereaksi keras terhadap Efsun? Binur bilang Emir cemburu, cinta, dan tertarik kepada Efsun. Efsun berkata kepada Emir kalau ia ingin menjalankan klinik tanpa ada rahasia. Emir malah balik berkata kalau Efsun dapat melakukan itu tanpa menyembunyikan sesuatu. Efsun bilang dia tidak menyembunyikan apa-apa. Apa yang terlihat di dalam sama seperti terlihat di luar. Mulai sekarang Efsun, Emir, dan Ali tidak mempunyai hubungan apa-apa, kecuali hubungan kerja. Setiap orang akan berlaku profesional, disiplin, dan menjaga jarak satu sama lain. Efsun bertanya apakah Emir pikir ada sesuatu antara Efsun dan Ali? Katakan apa yang ingin Emir katakan. Emir melihat Efsun berciuman dengan Ali di pesta. Efsun menjelaskan kalau Ali memaksa mencoba mencium Efsun. Emir tahu kalau Efsun adalah mantan pacar Ali. Mengapa Efsun berbohong selama ini? Pura-pura tidak kenal Ali. Efsun minta maaf kepada Emir. Apakah Efsun kenal Ali sejak di Amerika? Apa yang dilakukan Efsun di Amerika? Efsun cerita dia pergi ke Amerika dan bertemu Ali. Kemudian mulai pacaran dan akhirnya putus. Mengapa Emir peduli? Karena Emir mulai percaya kepada Efsun. Tetapi Efsun membodohinya. Efsun bilang dia tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap Ali. Efsun sekali lagi bilang tidak jatuh cinta kepada Ali. Ali memang menarik dalam hal penampilan. Tetapi bagi Efsun yang paling penting adalah kebaikan hatinya. Emir berkata Ali kelihatannya tidak bisa melupakan Efsun. Ali adalah seorang yang keras kepala. Efsun bilang ini adalah masalah Ali sendiri. Emir memberitahu karena Efsun telah menyelamatkan hidup Sadat pasiennya. Sadat memutuskan untuk mendukung Metin. Tapi sayang dana yang masih belum cukup dan direksi juga tidak akan mengizinkan operasi untuk Metin. Emir usul agar operasi dilakukan secara diam-diam. Efsun senang sambil memegang tangan Emir. Dia berkata tidak akan pernah melupakan apa yang Emir lakukan. Emir mengeluh karena sulit menemukan dokter Ali bedah yang gratis. Efsun berterus terang kepada Ali kalau dia tidak pernah mencintainya. Ali bilang cinta adalah mimpi, idealisme, dan nilai bersama. Efsun ingin Ali membantu operasi untuk Metin. Efsun memberitahu Emir kalau Ali yang akan membantu operasi. Akhirnya Emir setuju karena mempunyai tujuan baik. Tiba-tiba Efsun mencium Emir sebagai tanda terima kasih. Efsun berterima kasih kepada Ali. Tanpa Ali operasi ini tidak mungkin berhasil. Ali berkata semua ini untuk Efsun. Ali mengajak Efsun untuk makan malam bersama. Ali akan menunggu Efsun di cafe Sarp. Efsun melihat darah di tangan Emir dan bertanya, Apa yang terjadi dengan tangan Emir? Efsun bilang kalau mereka seperti kawanan yang merampok klinik. Emir akan menunggu Metin sampai besok pagi. Efsun akan tinggal dengan Emir dan tidak pulang ke rumah. Emir selama ini selalu berpikir, jika dia sempurna, tampan, terawat dengan baik, maka orang lain akan mencintainya. Efsun berkata, suatu hari nanti Emir akan bertemu seorang wanita yang baik hatinya. Dan Emir akan sangat mencintainya, sehingga Emir tidak mengerti apa yang terjadi. Emir ingin tahu siapa yang akan memenangkan hati Efsun. Tidak ada seorang pun yang dapat memenangkan hati Efsun dengan mudah. Bahkan jika seseorang menaklukkan hati Efsun, dia tidak akan lama bisa disamping Efsun. Emir cerita kalau orang itu tidak pernah mengecewakan Efsun. Orang itu siap berkorban demi Efsun. Orang itu juga memegang tangan Efsun dengan telapak tangannya, tapi dalam waktu yang sama memberi kebebasan. Mendengar omongan Emir, Efsun tertidur di bahu Emir. Emir berkata kalau Efsun adalah wanita menakjubkan. Tiba-tiba ada telepon dari Ali. Emir mematikan HP Efsun. Dan mereka tidur bersama di sofa. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.